Kewisa pembelajaran tetap muka secara terbatasi Kabupaten Bandung Barat pada awal pekan kemarin disambut antusias oleh para murid dan orang tua siswa. Seperti halnya yang terjadi di SDN, Sindang, Sarik, Camatan, Ngampra, Kabupaten Bandung Barat. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para murid kelas 1 SD tersebut pun belajar dengan penuh rasa semangat. Dengan diantarkan oleh orang tuanya, para murid kelas 1 sekolah dasar di SDN Sindang, Sarik, Camatan, Ngampra, Kabupaten Bandung Barat nampak antusias mengikuti hari pertama pembelajaran tetap muka secara terbatas. Satu persatu murid dilakukan pengukuran suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang kelas. Dengan sistem pembelajaran di selang-seling atau sehari masuk, tetap muka, dan sehari belajar online, tiap ruang kelas hanya diisi 12 siswa atau 30 persen dari kapasitas normal. Para murid merasa senang dengan adanya belajar tetap muka, karena bisa berkenalan dengan murid baru dan guru. Senang nggak? Senang. Senang. Ada kelas berapa? Satu. Kelas satu. Udah? Udah. Udah. Ada percobaan untuk PTM ini, anak-anak di grup ya Pak ya, antusias sekali katanya. ingin cepat sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu gurunya, bertemu dengan atau belajar di sekolahnya gitu Pak. Jadi kalau tanggapan anak-anak dan orang tua bagus banget gitu Pak. Di hari pertama pembelajaran tetap muka di wilayah Kabupaten Bandung Barat, rencananya ada 960 SD dan 173 SMP yang mulai menggelar PTM. Sementara itu dari 100 ribu siswa SD dan SMP baru 40 persen siswanya di vaksin COVID-19. Dan dari 4 ribu guru sudah 85 persen guru sudah di vaksin COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV